Baiklah kawan-kawan, selamat datang di channelnya Amatir Teknisian Kali ini kita mau tutorial cara buka pelok ya kawan Pelok roda metik belakang yang sulit untuk dilepas ya kawan Mungkin sangat penggantian kampas rem Baiklah kawan-kawan, mungkin sebagian dari kita pasti memikirkan bagaimana cara untuk melepasnya ya kawan Tapi disini saya hanya menggunakan caplang ya kawan Jadi minyak kaya putih ini Saya tetesin di bagian pelok dengan as roda ya kawan Dengan posisi motor standar samping ya kawan Agar posisi dari minyak putih ini menyerap ke dalam ya kawan Sampai sedikit diputar-putar rodanya Kita tunggu berapa menit ya kawan Ya 5 menitan lah 5 menitan Baru kita pasang kembali Ring dan mengur roda belakang ya kawan Dan ingat ya kawan, jangan terlalu kencang Disini ada jeda ya kawan untuk ringnya Dan posisi murnya ini rata dengan as rodanya ya kawan Seperti ini ya kawan Agar as rodanya ini beratnya tidak rusak ya kawan Dan kita juga wajib untuk memukulnya ya kawan Dengan palu besi ya kawan Seperti ini ya kawan Tidak usah ragu, tidak usah takut ya kawan Mungkin ini adalah cara yang kedua ya kawan Klik yang kedua yang pernah saya tampilkan di jalur ini ya kawan Nah kawan, mungkin seperti ini kawan Setelah kita ketok akan sedikit rapat ya kawan Antara ring dengan peloknya Nah kita juga wajib untuk mengedor Ban belakangnya ini Dengan tangan ya kawan Setelah yakin Kita buka Mor rodanya ya kawan Kita lihat apa yang terjadi Taram Seperti inilah kawan Semoga bermanfaat ya kawan Terima kasih telah menonton!